ini kita akan bagaimana cara membagi petisi yang baru langsung saja kita klik kanan ke window ini setelah itu kita ke disk management ini klik saja kita tunggu kita cari driver seri driver yang akan kita bagi nanti disini ada 4GB kita klik kanan disini ada shrink volume kita klik ini kita tunggu sebentar nah ini angka ini menandakan bahwa segini angka yang bisa kapasitas yang akan bisa kita bagikan nanti misalnya kita membuat drive D nanti nah ini ada 46 ada 460.055 MB jadi kita asum saja kita ini kita buat saja 400.000 MB oke kita klik saja shrink ini shrink oke nah ini sudah terbagi ini nanti kita akan membuat data apa ini secara kita kita klik kanan disini ada new simple volume kita klik saja next nah ini dia mengingatkan kembali ini apakah kita tetap membuat kapasitasnya sebesar begini atau kita ubah kita tetap saja kita next nah ini secara kita mau buat apa tadi kan sudah ada C kita buat app saja nah sekarang kita next nah ini sudah ada ini bawaannya ini sekarang ada new volume ini ini namanya kita mau buat apa apakah bis lokal atau data kita buat data saja nanti dia akan menjadi data app nanti kita next finish finish nah ini dia ini sudah menjadi data app ini nah tadi data C ini kapasitasnya kita bagi ke data app ini nah jadi kapasitasnya sudah terbagi sekarang kita lihat kita close dulu kita ke nah ini dia guys ini ada lokal disk C ini sudah ada D jadi nanti terserai kita mau simpan data di mana tapi kebanyakan kita simpan data itu di D ya karena di lokal disk C ini banyak file-file bawaan jadi agak rawan jadi kita simpannya disini kalau kita mau menyimpan file kita baik terima kasih itu saja tutorial ini cara membuat partisi baru semoga bermanfaat bagi semuanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati